Apakah ada terapi makanan untuk lansi yang sudah pikun sama halusinasi? Kacang. Kacang-kacangan itu bisa. Tapi kuncinya adalah kalau mau kita tidak pikun, kata kuncinya apa? Perbanyaklah baca Quran mulai sekarang. Itu kata kuncinya. Quran akan mencegah seseorang itu pikun. Biasakan baca Quran, jadi mulai sekarang, kalau saya sarankan sama sekali, kalau sudah biasa baca Quran satu hari satu lembar, naikin dosisnya. Dua lembar, tiga lembar, sampai sejus dua jus gitu loh. Dinaikin terus. Dia akan jadi obat, dia akan jadi penyembuh, dia akan jadi berkah yang luar biasa. Tiba-tiba, Anda pengen belajar tentang arsitek. Al-Quran ngajarin Anda nanti. Asal Anda dekat atau kita dekat sama Al-Quran. Anda pengen belajar ekonomi, tiba-tiba dengan kuasa Allah, Al-Quran mengajarkan kita tentang itu. Begitu hikmah Quran itu. Rasulullah tidak pernah mengutus Umar, Usman, Ali, dan sahabat-sahabat untuk belajar ekonomi atau belajar peliter ke Roma atau Persia loh. Yang diajarkan apa? Al-Quran. Kedahsyatnya Quran. Sayangnya kita jaman sekarang tidak terlalu dekat sama Quran. Maka, salah satu yang saya sarankan supaya kita lebih dekat sama Al-Quran, declare yourself. Nyatakan dirinya adalah, Ana sahibul Quran. Saya mau jadi sahabatnya Quran. Semua akan mati. Kita, saya, semua. Tapi Quran nanti akan menemani kita. Maka jadikan kita sebagai sahabat Quran. Sedih dikit, baca Quran. Bahagia sedikit, baca Quran. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Sehingga nanti apa? Handphone Anda mulai sekarang. Saran saya, enggak ada silahkan kecuali Quran sama kajian. Kalau mau pinter, mobil Anda, misalkan masih ada CD-CD lagu, musik, ganti sama kajian. Bisa di-download sekarang semua kan? Saya, di mobil saya itu ada 600, ada 700 judul kajian. Jadi enggak habis-habis ya. Siroh itu semua ada. Perang Uhud, Bandar, semua ada. Jadi, sejam, kalau saya macet, saya sudah dapat satu ilmu di sana. Begitu polanya. Anda yang biasa jogging, jangan lagi dengar musik. Dengarin Quran waktu jogging. Begitu. Jadi kan dahsyat tuh. Tiba-tiba kok saya jadi pintar. Dan minta. Kali kita baca Quran sama sekalian, minta sama Allah, Ya Allah, dengan wasilah keberkan Quran ini, cerdaskan diriku. Bisa minta kayak begitu. Dengan wasilah Quran yang kubaca ini, Ya Allah, maka hilangkan penyakitku. Bisa kayak begitu. Dengan wasilah Quran ini, Ya Allah, maka izinkan aku ketika aku mati, nanti aku bisa membaca dia, Ya Allah. Gitu. Asik, Pak. Jadi nanti kematian itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Maka Nabi katakan apa? Ada dua penyakit yang gak bisa disembuhkan, yaitu pikun dan kematian. Seperti itu. Jadi, boleh dimakan itu, dan perbanyak makan yang tinggi omega 3. Gaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.